Ngaku diserang ilmu hitam, Ibunda Indah Permatasari ungkap ciri-ciri keluarganya terkena santet. Konflik antara Nursia, Ibunda Indah Permatasari dan Ari Keriting tampaknya masih belum juga reda. Pembahasan soal ilmu hitam seakan tak ada habisnya. Nursia kembali jadi perbincangan usai mengaku mendapatkan kiriman santet kepada keluarganya. Hal ini diungkapkannya dalam siaran langsung di Medsos. Nursia menjelaskan jika beberapa waktu lalu dirinya mendapatkan kiriman santet. Bahkan Ibunda Indah ini menyampaikan beberapa ciri-ciri santet yang dialaminya dan keluarga. Seperti yang diketahui, Nursia hingga kini masih bersikuku bahwa menantunya Ari Keriting tersebutlah yang mengirimkan santet kepada keluarganya. Di rumah itu semua marah. Anakku marah, suamiku marah. Pernah suami ketujuh bulan. Kepala di mana, saya di mana. Tapi kita tidak berkelahi. Terus sakit semua di dalam rumah ini. Sakit semua. Tidak ada yang tidak sakit kecuali saya. Tak tahu, saya begini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau ada suami uring-uringan, terus tempat tidur itu satu tempat tidur, berbulan-bulan dia tidak mau tidur. Kalau dia tidur itu kepala di mana, saya di mana. Terus, anak-anakku pada marah sama saya. Pokoknya, baru yang paling lucu, begini teman-teman itu mudah-mudahan janganlah orang lain yang merasakan ini. Tukan santet itu jahat banget. Merusak lomba orang itu. Nursia bahkan mengimbau kepada para penontonnya di live itu untuk berhati-hati ketika mendapatkan hal-hal aneh di rumah. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!